selamat menikmati sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai logika fuzzy logika fuzzy merupakan suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output untuk sistem yang rumit, penggunaan logika fuzzy adalah salah satu pemecahannya logika fuzzy ini sering digunakan karena konsepnya matematis yang mudah dimengerti mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks, memiliki toleransi, sangat fleksibel, dan lain-lain metode pada logika fuzzy ada tiga, yakni metode sukamoto, metode sugeno, metode mamdani saya nanti akan menggunakan metode mamdani sebagai pengalaman aplikasi logika fuzzy pada matlab langsung saja kita buka aplikasi matlab pada common window saya akan mengetik fuzzy untuk memanggil tampilan toolbar fuzzy jadi seperti ini kita bisa lihat tampilannya ada satu input dan juga ada satu output disini saya akan menambahkan satu input lagi pada edit, add variable, input pada input pertama akan saya ganti namanya dengan intensitas yang merupakan intensitas dari cahaya kemudian pada input yang kedua akan saya ganti namanya dengan nama suhu kemudian pada output akan saya ganti namanya dengan nama daya listrik selanjutnya saya akan mengatur besarnya intensitas dengan mengklik intensitas di dua kali nah ini sudah tampil maka akan muncul membership function editor tampilannya seperti ini pada intensitas saya ubah range nya menjadi 0 sampai 1600 watt kemudian pada membership 1 akan saya ganti namanya dengan nama gelap dengan tipe ZMF dengan tipe ZMF sesuai dengan paper nya seperti ini maka parameternya akan saya ganti dengan 0 400 kemudian pada membership yang kedua akan saya ganti juga namanya dengan nama sendia dengan tipe PIMF sesuai dengan paper nya sesuai dengan paper nya maka parameternya juga akan saya ganti 200 800 800 1400 pada membership yang ketiga akan saya ganti dengan nama siang dengan tipe PIMF dengan tipe SMF sesuai dengan paper nya maka parameternya juga akan saya ganti 1200 1600 selanjutnya kalau sudah saya akan memperlakukan hal yang sama pada suhu kita klik dan kemudian range nya saya ganti suhu antara 0 derajat celcius sampai 60 derajat seperti ini pada membership yang pertama akan saya ganti namanya dengan nama dingin suhu dingin dengan tipe trapezium sesuai dengan paper nya maka parameternya juga akan saya ganti 00 18 30 pada membership yang kedua akan saya ganti namanya menjadi normal suhu normal dengan tipe PIMF sesuai dengan paper nya maka parameternya juga akan saya ganti menjadi 18 30 42 selanjutnya untuk membership yang ketiga akan saya ganti namanya menjadi panas dengan tipe trapezium sesuai dengan parameternya maka sesuai dengan paper nya maka parameternya juga akan saya ganti 30 42 60 60 ini bisa kita lihat hasilnya seperti ini kemudian pada daya listrik juga akan saya ganti range nya itu saya ganti 0 sampai 120 watt pada membership yang pertama namanya akan saya ganti padam dengan tipe trapezium sesuai dengan paper yang kita lihat seperti ini maka parameternya akan saya ganti 0 0 10 50 untuk membership yang kedua namanya juga akan saya ganti menjadi redup menjadi redup dengan tipe trim F ini sudah diganti kemudian paper nya juga saya ganti 25 60 dan 95 untuk membership yang ketiga pada daya listrik namanya juga akan saya ganti menjadi terang dengan tipe trapezium sesuai dengan paper nya saya ini 70 ya paper nya 70 110 120 120 jadi seperti itu 70 110 120 120 kalau sudah kita atur semuanya lalu kita tutup member function membership function nya dengan klik close setelah itu kita akan memasukkan rule-rule sebagai pengatur intensitas dengan suhu untuk menghasilkan suatu daya jadi kita akan klik rule tengah ini 2 kali nah maka akan muncul rule editor kita nanti akan memasukkan rule pada paper dimana saat misalkan intensitas cahaya masuk gelap dan ini kita menggunakan dan ya and atau dan ketika intensitasnya gelap dan suhu ruangannya dingin maka daya listriknya akan terang kemudian kita add rule untuk memasukkan himpunan fuzzy nya seperti ini selanjutnya disini saya akan menggunakan lagi menggunakan himpunannya lagi menentukan ketika intensitas gelap suhu normal maka daya listriknya redup add roll intensitas gelap suhu panas maka daya listriknya redup kita add roll selanjutnya ketika intensitas senja suhu dingin dan suhunya dingin maka daya listriknya terang kita add roll lagi ketika intensitas cahayanya senja suhunya dan suhunya normal maka daya listriknya redup kita add roll ketika intensitasnya senja kemudian dan suhunya panas panas maka daya listriknya padam kita add roll lagi intensitas siang dan suhunya dingin maka daya listriknya redup kita add roll ketika intensitas siang dan suhunya dingin maka ini ini tadi yang siang dingin sudah ya jadi ketika intensitasnya siang suhunya normal maka daya listriknya akan padam selanjutnya ketika intensitas siang suhunya panas maka daya listriknya padam kita add roll jadi disini saya memiliki tiga himpunan fuzzy seperti ini kalau sudah kemudian kita klik close nah kita nanti dapat melihat hasil dari pengaturan pengambilan keputusan dari fuzzy mamdani ini dengan cara kita mengeklik view kemudian kita roll nah jadi kita akan melihat reviewer nya kita tampilkan seperti ini ketika intensitasnya rendah intensitasnya cahaya gelap sekitar 95,4 dan suhunya dingin 5,18 derajat celcius maka daya listriknya 103 seperti ini maka akan memiliki daya listrik yang terang jadi misalkan kita memiliki kasus berapa jika intensitasnya siang dengan intensitas cahaya yang tinggi siang kemudian suhunya panas 54,3 derajat celcius suhunya panas maka daya listriknya akan pada 18,2 jadi logika fuzzy ini memudahkan kita karena dengan otomatis kita atur seberapapun intensitas suhu maka kita disini akan langsung melihat hasilnya daya listriknya sebesar berapa kemudian kita juga dapat menampilkan fuzzy dalam bentuk surface dengan cara klik view kemudian surface jadi bentuknya tampilannya seperti ini dimana yang tinggi ini ketinggian ini merupakan besar daya listriknya yang dipengaruhi oleh suhu dan intensitas cahaya tampilan dua dimensinya seperti ini baik itu saja yang dapat saya sampaikan bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati